Oke kali ini kita lagi mau melakukan pemasangan bearing nomor 6000 ini bearing kipas radiator mas bro ini lakernya ini nomor 6000 mau kita pasang ini kenapa diganti karena ini timbul bunyi krik 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 gitu mas bro bunyinya rada kasar nih kalau bearing ini kasar mas bro ini bikin bunyi juga ini Oke kita masukin mas bro ini konsumen kesini tadi suaranya kasar motornya jadi sama saya langsung prediksi ininya bener aja ini enggak goblak lah ini kalau masalah gradator ini pas ini juga sangat penting mas bro kadang-kadang ini kipasnya nih asnya sama kipasnya ini goblak enggak goblak sopot terus ini silwater pump enggak saya ganti nih soalnya sininya ini masih bagus juga poling enggak nyampur enggak putih kalau sini bocor nih oli akan berwarna putih mas bro kita lakukan pemasangan ini ini kita ngomong sekitar kradator aja ini banyak buat request yang katanya radiatornya sebetul habis jadi permasalahannya ada di silwater pump ini juga laharnya apa kipasnya yang rusak juga bisa mas bro kadang kipasnya enggak muter ini ya kipas radiator ini bukannya kipas yang di depan ini ya kipas ini enggak muter terus silnya jebol itu bikin air ada tercepat habis juga soalnya masalahnya banyak Pak kalau di itu ada termosensor ada termostat itu kalau termosensor itu kalau motor hidupin di RPM 3000 itu tak kita gas 3000 Pak memang 3000 layak selama lima menit itu harus nyala tapi kalau itu enggak nyala itu berarti termosensor itu juga udah error maksudnya panas banget baru bisa nyala itu harusnya 80 derajatan itu udah nyala mas bro motor digas selama 10 menit 85-10 menit itu harus udah nyala kipasnya itu kalau termosensor masih benar terus pokoknya ini lagi masalah ngomongin masalah ini masalah radiator ini banyak banget radiatornya katanya error atau airnya sempat habis masalahnya ada di sini diesel waterpump kalau lahar sih enggak terlalu ngaruh kalau lahar ngaruhnya juga ya bisa ngaruh juga lahar di samping berisik juga bisa bikin posor juga karena kipasnya itu apa as kipasnya goyang-goyang juga bisa itu oke ini udah kita pasang ini mas bro nah ini muter asnya juga ikut muter kadang-kadang ini ininya muter tapi asnya enggak muter itu juga bermasalah jadi di perputaran air radiatornya kadang-kadang kita harus telitipat ini udah muter nih mas bro pernah kejadian juga ya gitu kita lakukan pemasangan ini silnya enggak saya ganti kita lem aja pakai lem otoseller ini emangnya juga dipongkar-pongkar tadi habis dan dipakai ini paknya bocor oke gitu mas bro motor fixen itu masalahnya banyaknya banyakan pada diradiator radiatornya sempat habis kadang-kadang masalahnya ada di silwater pump termosensor termostat yang udah error terus jangan lupa kisi-kisi radiator itu tempat tampungan air radiator yang di depannya ada kipasnya itu kadang-kadang itu mampet juga bisa bikin radiator cepat panas mas bro itu harus harus benar-benar bersih kalau nggak bersih minta semprotin ke tukang cuci motor biar disemprot biar tepukannya hilang biar apa namanya pokoknya biar bersih banget telah pokoknya kalau itu kisih-kisihnya pada berubang lubang semua harus siripnya itu harus berubang semua mas bro itu bikin cepat panas juga kalau itunya apa mampet jadi airnya cepat habis nguap sih nguap dari tutup radiatornya itu nyembur kadang-kadang nyemburnya ke pembuangan kayak gitu mas bro ini udah dipasang semua kita tuang air radiatornya ini motor masih normal mas bro kesini cuma karena bisik aja ini tadi habis dibuka ininya jadi kita buang ini kita tampung kita masukin air radiator yang baru aja nih nih kalau motor benar ini dikas-kas ini nggak mendidih nggak nyebur-nyembur mas bro nggak muncrat-muncrat walaupun muncrat kalau mau muncrat itu pasti tiba-tiba kipasnya nyala tenggitu jadinya nggak sempat menjadi muncrat kalau di udah dikas-kas kipasnya nggak nyala-nyala itu bisa bermasalah di termosensor atau termostat yang udah error itu mas bro atau bisa juga juga di cop silinder yang udah melengkung itu panggungnya yang udah rusak sudah bisa bikin mendidih di supaya itu mas bro banyak buat permasalahan permasalahan radiator ini di motor fixen yang cepet habis air radiator itu cepet habis kipasnya nggak mau nyala termosensor di cek terus atau dilangsungin kipasnya dites dulu pakai aki nyala apa enggak kenceng apa enggak kalau kurang kenceng biasanya kipas juga sering besar gitu mas bro jadi putarannya lambat nggak kurang biasanya harus kek penting harus tetap banget banget dan bener-bener adem bikin cepet adem katakan kipas yang juga gulungannya jelek putarannya enggak bagus itu juga pengaruh banget mas bro ini didiamin beberapa menit 5-10 menit kalau diganti gini eh langsung putar ini motor normal mas bro termosensor berarti bagus juga kipas bagus bagus oke semoga bermanfaat mas bro ini ngomong apa sih kita ya Terima kasih